Bismillahirrahmanirrahim kita akan coba untuk menggunakan GP teman-teman karena saya punya 165.000 GP cukup menarik disini ada agent yang bisa kedapatkan dengan GP dan potensinya mungkin kecil tapi potensinya bisa mendapatkan blackball legend biasanya kan saya hanya menggunakan myclubcoin ya nanti juga saya akan menghabiskan myclubcoin saya teman-teman karena disini ada milan dan inter kalau teman-teman mungkin yang sudah ngitung channel ini saya milanisti pasti ketika ada milan saya coba Incer kita lihat dulu di milan ada siapa saja pemainnya 75% kesempatannya mendapatkan blackball dan 20% mendapatkan goldball kita lihat ada Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanulu, Simon Kiar, Rafael Leal, Frank Casey, Davide Calabria ini goldball dan juga Alexis Selemaker meskipun di video kali ini saya tidak buka untuk yang inter ya teman-teman karena memang tim myclub saya sebenarnya bisa dibilang sih sudah jadi cuma karena hanya milan disini makanya saya kejar kita lihat saja inter ada siapa saja dan inter ini 100% blackball Jadi teman-teman yang mungkin berminat bisa coba dapatkan pemain-main inter disini ada Romelu Kaku ini pemain bagus kalau teman-teman dapatkan ada Samirhan Novik, Lautoro Martinez, Fidal, Ivan Perisic, Hakimi, Bastoni, Gagliardini ini pemain-main inter yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dan semuanya ratingnya adalah rarity blackball tapi sebelum saya buka milan saya ingin buka dulu di box draw, collector box mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian orang ya ketika memainkan myclub apakah ada tips khusus atau trik khusus untuk bisa langsung mendapatkan blackball ketika kita coba open box seperti ini pengalaman saya teman-teman beberapa tahun memainkan myclub sebenarnya sih gak ada ya tips atau trik khusus untuk bisa pasti mendapatkan blackball hanya kalau pengalaman saya sendiri mungkin bisa beda teman-teman ya pengalamannya saya perhatikan adalah ketika kita misalnya 2 atau 3 kali lah mendapatkan silverball biasanya ketiga dan keempatnya potensi mendapatkan blackballnya itu cukup tinggi tapi pola ini sebenarnya juga gak selulupasi cuma yang saya perhatikan beberapa kali seperti itu teman-teman kita akan coba buka saya akan coba buka disini 3 kali ya kesempatannya apakah diantara 3 itu bisa mendapatkan legend kita lihat dulu kemungkinan legend yang bisa dapatkan disini siapa saja ada Oliver Kahn lalu ada Marco Van Basten, Pavel Neffet, Oliver Kahn dan Neffet saya sudah punya legend iconic momentnya lalu ada Polomal Lini saya juga punya legend biasanya jadi kalau dapat Polomal Lini, Neffet ataupun Oliver Kahn bisa saya boost teman-teman untuk meningkatkan performa dari pemain yang saya punya sekarang lalu terakhir kita lihat ada siapa lagi Low nah sepertinya Low ini terakhir ya legend blackball yang tersedia di collector box kali ini ya gak ada lagi saya akan coba buka saja collector boxnya untung saya saving GP jadinya saya bisa buat konten untuk buka 3 segaligus uji coba apakah dari 3 ini saya bisa mendapatkan 1 orang legend blackball day with GP yes tidak dapat legend apakah blackball kita lihat atau hanya silverball goldball ternyata goldball pemain inter fecino ini akan saya buat sebagai trainer ini kalau dapatnya di luar dari blackball saya jadikan trainer fecino ada Giacomo Benaventura pemain Fiorentina yang sebelumnya cukup lama bermain membela Milan dua percobaan lagi yang akan saya lakukan teman-teman apakah dapat blackball salah satunya bismillahirrahmanirrahim pewit GP masih bisa saya kumpulin lagi teman-teman belum blackball masih goldball los celso main dari Tottenham Hotspur los celso tadi box draw ini kesempatan untuk mendapatkan blackball itu kecil ya sebenarnya jadi sayang kalau kita gunakan MyClubCoin sebenarnya karena MyClubCoin lebih baik kita gunakan untuk main-main yang pasti mendapatkan blackball saya teman-teman untuk seperti ini gunakan saja GP jadi teman-teman bisa kumpulin GP nya dengan main pertandingan atau beberapa event dan juga login bonus untuk mendapatkan GP konami juga konami juga kadang baik teman-teman kalau misalnya ada maintenance atau ada salah satu problem di sistemnya biasanya mereka memberikan GP gratis untuk semua pemain bukan legend inggris lagi ya tapi blackball nah ya paling gitu polanya teman-teman jadi kurang lebih biasanya kalau kita spin 2 3 ya 3 atau 4 nanti biasanya salah satunya akan dapat blackball itu sih polanya biasanya ya karena saya dapat blackball period saya 3 jadi saya tambahin 1 lagi deh kemungkinan sih biasanya kalau kita sudah dapat blackball 1 biasanya dapatnya akan turun entah itu silver atau dapatnya goldball kita coba aja jadi yang ada sebenarnya bukan tips ya tapi pola sebenarnya karena memang ini randomized system jadi apapun bisa kita dapatkan kita lihat sekali lagi saya masih punya 90 ribu oke masih ada GP untuk disimpan pay with GP 4 kali saya coba gak dapat legend oke tapi apakah dapat blackball lagi kita di sini itu polanya jadi biasanya gitu 3 atau 2 kali 3 kali dapat blackball abis itu setelah dapat blackball nanti 2-3 kali lagi kita dapatnya akan turun baru nanti kemungkinannya akan dapat lagi yang naik ya seperti itu itu polanya aja teman-teman cuma polanya belum itu pasti juga ya mungkin ada juga teman-teman yang coba 2 kali beruntun mungkin dapat blackball bisa jadi tapi pola yang biasa saya perhatikan seperti itu biasanya ketika beberapa kali 2-3 kali dapat silverball atau goldball ketiga dan keempat atau keempat kelimanya itu dapatin blackball tapi setelah itu polanya akan turun lagi jadi silver mungkin teman-teman yang punya pengalaman berbeda silahkan saya tuliskan di kolom komentar di bawah saatnya masuk ke bagian special legend tapi bukan special legend yang akan saya coba karena sudah coba beberapa kali gak berhasil yang saya coba adalah buka Milan kira-kira siapa atau mungkin saya dapat seorang Rafael Leo disini pemuda yang baru saja memecahkan rekor di seri A dengan goal tercepat 6 detik lebih kurang dari 7 detik menciptakan goal tercepat di seri A atau mungkin dapat zelatan lagi saya sudah pernah dapat zelatan bahkan dapat zelatan yang saya punya sudah max levelnya kita lihat oops oke Hakan Hakan Chalhanulu saya dapat seorang Hakan Chalhanulu itu men nih kali ini saya belum dapatin Gianluigi Donnarumah oke bismillahirmanir masih ada 2 kesempatan apakah dapat Leo kali ini atau seorang Gianluigi Donnarumah kita lihat kita lihat siapa yang saya dapatkan apakah dapatnya silver Hakan lagi 2 Hakan apakah akan dapat triple Hakan disini 2 Hakan Chalhanulu saya sebelum sudah punya belum ya nanti saya lihat teman-teman apakah saya punya 3 Hakan kecepatan terakhir ini jangan-jangan Hakan lagi dapatnya nih 3 Hakan kah saya dapatkan pay with nightclub coin Hakan sih berguna teman-teman untuk di skema saya ya karena saya mainkan 2 skema gelandang serang oh kali ini bukan Hakan jadi dapat 2 Hakan dan sih memang belum pernah ketika buka klub ya yang ditawarkan itu mendapatkan 3 pemain yang sama sekaligus beruntun biasanya beberapa kali saya dapatkan 2 pemain beruntun Alexis Salemekar Alexis Salemekar saya jadikan tenner saja ya ternyata teman-teman saya hanya punya 2 Hakan Chalhanulu disini saya akan convert salah satunya untuk memboost salah satu Hakan Chalhanulu juga kita lihat disini Hakan Chalhanulu ini bisa diboost sampai dengan level 27 level satunya 87 dan tipikalnya sebagai kreatif playmaker kalau mungkin nanti bagus sedang bagus on fire saya akan coba mainkan Hakan Chalhanulu satu dulu kita akan coba buat jadi saya akan buat jadi trainer ya oke yes training Hakan with Hakan Chalhanulu kayaknya bagus kayaknya bagus apakah dapat 20-an levelnya iya bagus nih bagus iya dikit lagi level 20 level 18 teman-teman oke naik 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 jadi 91 dari 87 ratingnya jadi 91 kalau bagus saya akan coba mainkan Hakan Chalhanulu maka saya berhasil menang lagi disini kita lihat dulu kondisi Hakan Chalhanulu ah sedang A teman-teman jadi saya mau tarik seorang Ronaldinho dulu digantikan dengan Hakan dan Hakan akan main disini tapi team spiritnya turun lagi jadi 96 oke karena saya punya beberapa item kita coba dengan tactical training naikin dulu karena kalau jadi 99 lebih enak ya teman-teman kita lihat dengan 3 apakah langsung 99 kalian plan aja dulu 97 98 ya kurang 1 kurang 1 tactical training jadi satu-satu aja jangan kelebihan karena kalau kelebihan nanti percuma kebuang begitu aja jadi pelan-pelan teman-teman makanya tadi saya gak mau langsung 5 ya ini kayak cukup jadi 99 oke team spirit jadi 99 seperti sebelumnya teman-teman saya akan pause dulu bagian ini sampai nanti saya sambungkan ketika sudah dapat lawan taningnya karena dari lawan taning kadang cepat kadang lama jadi let's skip dulu saya rekod lagi dan kali ini dapatnya adalah Juve oke nih Juve lawan Milan game plan kita lihat oke oke semua naik Hakan juga oke Rikane ini mau diganti siapa ya kalau naik begini oke ya pilihannya cukup banyak teman-teman kalau naik begini kayaknya sih saya gak ada yang ganti dulu Hurricane sedang naik mungkin nanti saya coba ganti ya salah satunya Messi atau Ronaldo untuk digantikan dengan Hurricane tapi nanti aja dulu saya mainkan dengan komposisi yang tim biasa saya mainkan karena pada naik semua teman-teman untuk strip Juve kita saya mainkan dengan strip keempat dengan hitam-hitam entah kenapa selain strip yang tadi saya suka strip yang ini dibandingkan strip yang hitam merah-hitam putih saya lebih suka merah-hitam hitam kick off aja langsung ada nafas Cielini Diego Carlos Davis Cavu kaptennya Cavu Alan Tony Cruz Paul Gostcoin Ansufati Polo Dibala Robert Lewandowski perlu hati-hati hujan teman-teman dan sekedar tips ya kalau teman-teman mainkan naik club seperti ini mode online kalau saya lebih suka sambungin kabel karena kayaknya ada sepersekian detik dibandingkan wireless itu lebih responsif teman-teman ini sih pendapat saya aja perasaan mungkin ya Ronaldo oke eh ya akan Ronald akan Ronald main sendirian gak boleh memang boleh main sendirian teman-teman langsung dihalau saja akan Ronald ada Ansu Patih akan Celenul Cavu kembali ke akan Celenul terjatuh bukan pelanggaran kembali David Beckham Kehakan Pak oke belum Tony Cruz mudur-mudur Paul Ghost Coin ini pemain yang saya coba di video sebelumnya my club Paul Ghost Coin tapi saya putuskan kayaknya gak cocok tipikalnya dengan pemainan saya teman-teman Paul Ghost Coin jadi saya simpan aja Ronaldo Chazimiro Pavel Netfad sang legend dari Juve Pavel Netfad berlari Netfad tidak bisa dikejar Netfad salah mohon maaf teman-teman tadi saya mau perkembali ini tapi malah salah Bernaldo kosong Messi shooting Messi eh jatuh begitu Pak kita lihat tadi sempat jatuh kalau teman-teman lihat ya Beckham terpleset karena hujan kayaknya Tony Cruz pelan-pelan santai-santai Gas Coin tidak berhasil Gas Coin Gas Coin pengen bagus tapi kayaknya di saya sih gak cocok aja dengan skam permainannya saya lebih memilih mempertahankan seorang Kevin De Bruyne tapi disini saya seratkan De Bruyne ya Beckham akan jalan dulu Kavu oke Kavu masuk Kavu David Beckham hopper ke Kavu lagi Kavu crossing Messi tidak berhasil Gas Coin mundur lagi CC Miru akan jalan dulu masih Hakan dikiranya tadi mungkin saya langsung hopper ke Kavu ya CC Miru lagi Paulo Malini sang Kapten Milan Il Capitano Milan berikan ke Pavel Nedved masih Nedved Beckham Hakan calon dulu shooting Hakan masih bisa di blocking ya lagi pula Hakan juga sedang on fire teman-teman jadi kita manfaatkan terus aja Hakan David Beckham dan Kevin De Bruyne sedang C CC Miru itu jatoh lagi pemain Milan pak ini kayaknya licin pada ya kalau gak saya kontrol jatoh kedua kali loh apakahnya kayaknya licin nih ya kalau licin oke Polo di balah Ramos tutup Ramos Van Dijk tutup Van Dijk iya pokoknya tutup jangan sampai dia nyilang ya tutup aja arahnya biarkan sih saya diselesaikan oleh Emmanuel Nure Tony Cruz oh Cruz belum saya pasang-pasang saya pasang saya punya Cruz teman-teman Alphonse Davis pelanggaran untuk Juve offside ternyata dua pemainnya Pak jangan main-main pak saya baru bul 1-0 pak dan waktu masih banyak Ronaldo Messi oke Hakan Hakan masuk masih kena bodinya Davis Alan Robert Lewandowski Polo di balah penalti nih potong loh pelanggaran siapa nih saya kira penalti di balah yang bu saya kira penalti salah tadi yang protes itu malah ini oke Beckham kabu salah salah mundur Beckham mundur oh Beckham berkali-kali jatuh pak terus saya ganti Beckhamnya oke bukan pelanggaran aman bolanya itu agak-agak riskan sih teman-teman kayak tadi sebenarnya ya itu agak riskan teman-teman ini lapangannya agak licin banget kayaknya pergerakannya juga agak-agak beda nih oke kabu berikan ku dulu ke Beckham Beckham apakah proses ganti disini Tony Cruz ya Cruz mau shooting tapi blocking dulu Beckham ayo Beckham Beckham kosong Beckham apakah shooting Beckham kosong gas coin mundur mundur dulu mundur oke Alan oke Virgil van Dijk ngantai aja masih ada terakhir serangan terakhir Ronaldo Christina Ronaldo kayak dua pemain nih saya akan saya ganti nih Ronaldo Pavel Nefet disini kan saya mau narik Ronaldo aja teman-teman digantikan dengan Harry Kane dan Rodiga DePaul ini akan main menggantikan David Beckham tapi saya ubah jadi CMF cuma disini sorry saya mau sedikit agak bertahan Rodiga DePaul defensive juga karena jalanan lagi karena lapangan agak licin teman-teman tadi saya perhatikan beberapa kali main Milan terpleset ya di bawah pertama jadi ya perlu agak ekstra hati-hati di tengah Rodiga DePaul iya Harry Kane jatuh banget mudah terlalu mudah jatuh tapi Beckham saya tarik pak Beckham saya tarik oh ada Hakan Hakan lah kita kasih kesempatan Bismillahirrahmanirrahim Hakan oke Hakan calhano bupian piang pak oke gak apa-apa Beckham saya tarik saya dahakan oke piang saya terangkatnya tadi cesemiro padahal keepernya udah gak banyak bergerak Ansufati amankan dulu amankan amankan dulu potong powerful net fat oke masih bisa dipotong lagi Harry Kane potong lagi iya saring mau potong bola Harry Kane oke Harry Kane Harry Kane maksudnya ke sayap ke Hakan calhano lalu ini saya terlalu berambisi bolanya karena Hakan ini teman-teman tenang sabar 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 pak Robert Lundansky iya wow hampir Hakan calhano lalu oke Torres gampang banget jatuh disini licin ya kayaknya ngapakan emang agak licin jadi proyek hati-hati ye Harry Kane bukan libar diwola tadi Harry Kane kalau dia ngejar bola bisa open ke depan Hakan mundur oke Virgil van Dijk Harry Kane Harry Kane ke sayap Fernando Torres Hakan kagak dapet bola Hakan nah untungnya kalau udah unggul begini nih ya sedikit-sedikit membertan boleh lah Virgil van Dijk mainnya bagus banget Virgil van Dijk ingat teman-teman ketika mainkan pes itu pertahanan juga sangat penting tidak berhasil Ansu Fatih C.C.Miro oke Wawel Netved bisa akan menyerang di sisa-sisa waktu ya mainnya bertahan kita kalau nombol di ini masih nombol di ini ya kepleset juga ini merugikan kedua belah pihak sebenarnya bola juga alirannya juga agak-agak aneh disini wuuh hampir hampir ya oke sekaligus review lapangan licin teman-teman licin banget lapangannya aliran bola juga agak sulit oke lagi santai pak iya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini dan sekalian review lapangan ya ternyata di update terbaru dari konomi ini ketika lapangannya hujan terseperti ini cukup licin dan tadi kita bisa lihat beberapa pemain itu sering banget jatuh bahkan tidak saya kontrol pemainnya agak kepleset ya makanya di babak kedua saya putuskan untuk bermain lebih agak bertahan teman-teman untuk mempertahankan keunggulan dengan menarik seorang David Beckham yang saya tarik dengan menggantikan seorang Rodico De Paul dan juga dua striker di depan Messi dan Ronaldo saya tarik untuk dua striker lainnya di punya saya itu mendapatkan poin jadi saya turunkan disini terima kasih sekali lagi untuk dukungan teman-teman semua insyaallah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya dari channel Pino Blast Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh